selalu bersolamat kepada nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam nah sekalian para jemaah subuh di pondok nubil darah serangkan dan para komisah youtube instagram dan media-media sosial yang lain di bulan ramadhan biasanya dan sudah menjadi tradisi bagi siapa saja akan memperbanyak membaca al-qur'an cuman disini syekh isha al-ma'ad sallallahu dia berpesan tidak usah menampakkan pada orang lain sudah sampai mana bacaan dan hafalan quranmu tapi biarkan mereka melihat al-quran terpancar dari dirimu karena sejatinya yang perlu diperhatikan bukanlah sejauh mana kamu baca al-qur'an sejauh mana kamu menghafal al-qur'an akan tetapi yang dilihat adalah sejauh mana al-qur'an menjadi bagian dari dirimu sejauh mana al-qur'an menjadi bagian dari perilakumu apa artinya membaca al-qur'an banyak dan apa artinya menghafal al-qur'an yang banyak tetapi kalau al-qur'an tidak menjadi bagian dari pada perilakumu hafal al-qur'an tapi perilakunya bukan seorang akhir banyak membaca al-qur'an tapi perilakunya bukan sebagai seorang yang banyak membaca al-qur'an banyak hafalannya tapi hafalannya tidak membuat perilakunya jauh lebih baik maka dibesan oleh Syekh Halim Syekh Isha Al-Mesha'ur demikian kemudian di samping itu juga di dalam bulan Ramadan anak-anak sekalian dianjurkan atau siapa salah dianjurkan untuk memperbanyak sedekah untuk banyak bersedekah disini pun juga ada pesan yang perlu kalian cadet dan perlu kalian ingat renungkan seandainya kalian tidak mampu untuk bersedekah jariah agar bisa mengalir pahalanya selepas kalian meninggal dunia maka berusah halah agar engkau tidak memiliki dosa jariah yang terus berjalan setelah kalian mati saya ulangi seandainya engkau tidak mampu untuk bersedekah jariah agar bisa mengalir pahalanya setelah engkau meninggal dunia maka berusahalah agar engkau tidak memiliki dosa jariah yang terus berjalan setelah engkau mati bersedekah 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 tidak harus banyak bersedekah tidak harus banyak dan tidak harus harta kamu melakukan kebaikan kepada kamu kawanmu itu sudah termasuk surat an-nuh ayat 10 bagaimana kesempatan untuk selalu beristighfar berikutnya apa beristighfar 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 hujan turun amwal turun anak juga turun dengan banyak istighfar beristighfar masuk masuk masih dalam banyak dosa hati dulu dan kamu selama ini selalu melakukan wudhu wudhu yang kalian lakukan itu hanya wudhu lahir wudhu yang kalian lakukan selama ini hanya wudhu lahir mengusap anggota badan itu itu pun belum tentu sempurna karena saat kalian wudhu bisa sih kalian dengan bercerita saat wudhu pikiran anda kemana-mana saat wudhu kalian juga memikirkan kesalahan orang lain anda berwudhu tapi wudhu anda tidak kalian kasih jiwa bahasa Pak Yai Hazi Imam Zarkashi jiwailah dan kasihlah jiwa wudhu itu sehingga wudhu itu menjadi wudhu yang hidup artinya setiap gerakan penuh dengan doa itu memberi jiwa dalam wudhu itu wudhu lahir wudhu batin pernah kalian melakukan nah ini hubur yasa cinta akan kekuasaan ini juga termasuk kotoran batin kamu sirap harus kamu bersihkan hubur dunia apalagi ada tujuh tanya sama saya sarif nanti wudhu batin yang harus kalian lakukan bukan bukan hanya untuk puluh lahir ini anak sekalian jadi laylatul qadar tidak harus selalu kita cari dalam masjid dengan kalian bersilatur rahmi dengan kalian selalu mohon doa dan ridho dari ibu bapakmu mohon ridho dari kiaimu mohon ridho dari guru gurumu dari orang yang telah membesarmu dan berimu ilmu dimana saja langsung maupun tidak langsung insyaallah laylatul qadar akan dapat meskipun kamu tidak tahu disana ada juga kalian melakukan ibadah melakukan apa saja sudah dengan dengan ilmu bisa jadi termasuk juga laylatul qadar kamu akan dikasih ilmu oleh Allah tanpa kalian diberitahu karena kalian melakukan ibadah berdasarkan ilmu pengetahuan yang kalian yang kalian dapatkan menamilah bima alima aw rasahullahu ilma malam ya'lam nah sekarang silaturahim bagaimana kalian akan melakukan kalau kalian sebagai siswa disini tidak mungkin kalian pergi mengunjungi saudara sekarang sudah banyak media yang bisa kalian gunakan untuk bersilaturahmi kami tentunya WA kirim pesan telpon kalian juga bisa menelpon meskipun seminggu sekali dua minggu sekali dan setiap hari kepada orang tua kepada adikmu kepada kakakmu dan saudara-saudara minta doa sudah tidak lebih sudah lah kamu minta doa saja orang ibu kepada ibu bapakmu duit pasti akan dikirim tidak usah minta duit duit itu sudah dipikirkan kamu tidak usah memikirkan duit duit akan dikirim oleh bapak pasti akan dikirim dan bapakmu ibumu itu akan memikirkan terus karena kamu yang ada disini maka kamu hanya minta doa minta doa minta doa terus pun dibalik kata-kata minta doa minta duit minta duit minta duit gitu juga tanpa kamu sebut insyaallah ibu dan bapakmu mengerti nah sekalian tidak harus nama kamu nyampaikan ini karena kami takut semua sudah disampaikan dari para penceramah sebelumnya para penceramah 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 sebelumnya Syekh Isha Al-Mekh Sarawi juga berpesan mumpungi di bulan Ramadan kalian supaya selalu berdoa dan mendoakan ibu bapakmu orang tuamu dan doanya adalah apa kesehatan dan kekuatan untuk ibu bapakmu panjang umur yang bermanfaat dan berbarokat umur yang panjang tapi umur yang bermanfaat dan berbarokat bisa husnul khotimah dan masuk surga dan juga doakan ibu bapakmu memiliki ketenangan fikiran dan selalu dalam ridul Allah SWT sudah doa ini kamu sampaikan terus untuk orang tuamu setiap saat setelah selat wajib minimal insyaallah semua urusamu yang ada di kondok lancar kalau kalian itu ada masalah disini saat belajar ada masalah hanya kalian kurang atau tidak pernah berdoa dan mendoakan orang tuamu ingat kalau kalian nanti ada masalah tidak tenang dan lain sebagainya mungkin karena kalian lupa berdoa dan mendoakan orang tuamu lupa dan lupa tidak berdoa dan mendoakan guru-gurumu dan kiai-kiai ini adalah doa wajib untuk orang tuamu untuk guru-gurumu dan untuk kiai-kiai insyaallah semua urusan belajar kalian akan dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala disambil itu Luqman Hakim juga berpesan pada anaknya kami sampai kepada kalian pesan Luqman Hakim untuk anaknya Waihanaku ketika kamu sholat jagalah hatimu ketika kamu makan jagalah tenggoroanmu ketika kamu di rumah orang lain jagalah penglihatanmu dan ketika berada di antara manusia jagalah kelisanmu kalian selalu sholat tapi kalian tidak menjaga hati kalian memang kolbon dan kita selalu berdoa bisa jadi pagi begini siang sudah berubah sore berubah lagi itulah hati maka kalian juga minta sholat tetapkan hati kalian dalam hal-hal yang baik apalagi waktu sholat kamu menjaga sholat tapi juga harus menjaga hatimu yang kedua saat makan hati-hati jangan tergesa-gesa dan jangan banyak-banyak lihat tenggur'anmu kemampuan tenggur'anmu meneran makan itu sangat terbatas kalau semua apa saja kamu makan tanpa perhitungan tenggur'anmu itu gak ukur kira-kira berapa senti maka ketika makan jagalah tenggur'anmu ada kemampuan untuk dimasuki makanan tenggur'anmu terbatas kalau semua kamu makan insya Allah tenggur'anmu juga akan akan bermasalah saat di rumah orang lain jaga penglihatanmu matanya jangan jelilatan melihat sana melihat sini melihat sesuatu yang tidak harus kamu lihat buka-buka dan lain sebagainya tidak boleh dan ketika kalian diantara semua manusia hati-hati lisan jaga lisan karena lisan luar biasa sekali kita berucap salah yang 10 yang 9 itu salah semua kalau 100 sekali saja kita salah yang 99 salah sudah kalau betul 99 kali salah sekali 99 laju kabar salah 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 baru sekali yang 99 gila itu perkodat lisan juga begitu nah sekalian sebelum yang terakhir aku berusaha setiap ucapan sering kali dapat disalah fahami ucapan itu sering sekali disalah fahami bahkan diam saja sering disalah fahami kamu tuh diam tidak ada orang salah faham ngomong salah faham ya untuk itu gimana nah memuaskan hati semua orang jangan pernah menjadi tujuan kalian jangan jadikan tujuan untuk memuaskan semua orang kalau kalian ingin menguaskan semua orang dan ini menjadi tujuan kalian lo diam saja salah fahami apalagi kalian ngomong akan lebih banyak disalah fahami lagi itu gara-gara kamu ingin menyenangkan dan menguaskan semua orang tidak mungkin tidak 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 mungkin mungkin tidak mungkin tidak mungkin mesti tidak dan tidak harus orang yang menasihati untuk orang yang sempurna sering sering terjadi orang tidak sempurna memberikan sesuatu yang hilang dari diri ayo ingat ingat ini tidak mestilah dan tidak seharusnya orang yang menasihati itu adalah orang yang sempurna karena sering terjadi pada kamu orang yang justru tidak sempurna itu sering memberikan sesuatu kebaran kamu sesuatu yang hilang dari kamu terakhir bulan suci ramadhan mari kita gunakan untuk selalu mensucikan pikiran mensucikan ucapan dan mensucikan perbuatan perilaku perilaku tidak mungkin kalian akan ngomong salah kalau pikiran kamu benar tidak mungkin kamu akan ngomong benar kalau pikiran salah kalau pikiran butet tidak mungkin akan ngomong bening kalau pikiran negatif tidak mungkin kamu akan ngomong positif maka bersihkan dulu sucikan dulu pikiranmu, insya Allah ucapanmu akan benar dan kalau bikin anda ucapan sudah benar perilaku dan perbuatanmu pasti benar maka dasar dharma nomor 10 itu bukan main-main suci dalam pikiran suci dalam perkataan dan suci dalam perbuatan dan perilaku ini saja minta maaf sekali lagi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan tentunya saya tidak hanya mengingatkan kepada anak-anak sekalian terkhusus saya mengingatkan diri saya sendiri, takut saya kalau saya ngomongin tapi saya sendiri tidak bisa menjalankan dan tidak bisa melakukan saya akan menanggung dosa akan menanggung beban dari anak-anak sekalian karena saya bisa ngomong saja tapi ingat ingat yang mendengarkan dan faham mengerti dan tidak melaksanakan sama dosanya dengan orang yang ngomong kalau tidak melaksanakan kalau tidak melaksanakan bukan hanya lima takuluna malataf alun tapi lima tasmauna walataf alun lima tahhamuna walataf alun lima tahfaduna walataf alun jadi yang berdosa bukan hanya yang ngomong saja yang mendengarkan faham mengerti tapi tidak melaksanakan juga termasuk menanggung dosa kemudian lagi orang yang mendengarkan dan mengikuti yang baik insyaallah akan termasuk orang yang selalu mendapat petunjuk dan itulah orang-orang yang cerdas dan pandai pinta ini saja sekali lagi terima kasih saya minta maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan minta maaf apabila pembicaraan kurang sistematis melantari kesana dan kesini dan mungkin tidak bertema tidak bertema karena memang urut-urutannya tidak urut usiku wa nafsi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam